Bubble Boy Halo, ketemu lagi di YouTube channel Hello Anita. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bubble Boy. Adegan dimulai dengan seorang anak laki-laki yang bernama Jimmy Livingstone. Dia lahir dengan penyakit langka yang bernama imunodefisiensi, yaitu dia tidak memiliki kekebalan tubuh sama sekali. Kuman sekecil apapun berbahaya baginya, sehingga dia harus tetap diisolasi. Dia tidak bisa menyentuh benda apapun tanpa menjalani proses sterilisasi kuman terlebih dahulu. Oleh karena itu, seumur hidupnya, dia harus hidup di dalam bola plastik agar bisa bertahan hidup. Ibunya, yang bernama Nyonya Livingstone, sangat protektif terhadap anaknya. Dari bayi hingga berusia 4 tahun, dia tidak diizinkan pulang dari rumah sakit. Setelah berusia 4 tahun, Jimmy baru pulang ke rumah dengan menggunakan gelembungnya. Kamar Jimmy dilengkapi dengan sebuah gelembung besar sehingga dia bisa berjalan di dalamnya. Gelembung itu memiliki sepasang tangan yang menonjol yang bisa digunakan orang tuanya untuk menyentuhnya. Semua mainan Jimmy didekontaminasi agar bebas dari kuman terkecil. Sejak saat itu, Jimmy tinggal di dalam gelembung di kamarnya. Ibunya tidak pernah mengizinkan Jimmy meninggalkan gelembung itu. Dia selalu mengakhiri dongeng sebelum tidur dengan meninggalnya sang tokoh karena mereka dibiarkan bebas. Jimmy hanya diizinkan menonton satu saluran TV dan membaca satu majalah karena ibunya memberi tahunya bahwa itulah satu-satunya media yang ada. Dia juga menggunakan tangan yang menonjol untuk memotong rambut Jimmy dan memeluk anaknya. Nyonya Livingstone mengajarkan hal-hal yang menurutnya masuk akal kepada Jimmy dan memaksakan gagasannya padanya. Dan Jimmy yang malang hanya bisa menuruti apa yang dikatakan ibunya. Anak-anak tetangga sering menggoda Jimmy dengan cara membungkus diri mereka dengan plastik dan mengejek Jimmy di luar rumahnya. Nyonya Livingstone sering mengusir mereka. Jimmy hanya makan makanan buatan ibunya. Makanannya diletakkan di sebuah sistem dekontaminasi untuk membunuh kuman sebelum Jimmy mengambilnya. Jimmy sekarang berusia 16 tahun. Dia tumbuh seperti anak-anak lainnya dan senang ketika dia mendapatkan gitar listrik sebagai hadiah ulang tahunnya. Suatu hari, dia sedang berada di depan jendela ketika dia melihat seorang gadis yang bernama Chloe pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Dia mulai menyukai gadis itu, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Selama beberapa waktu kemudian, dia sering mengamati Chloe melalui jendelanya. Chloe juga balik memperhatikannya. Jimmy merasakan ada sesuatu yang berbeda terjadi padanya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Chloe memiliki beberapa teman yang sering mengejek Jimmy dengan menyebutnya Bubble Ball. Chloe selalu membela Jimmy ketika dia ejek. Suatu hari, Chloe mengunjungi rumah Jimmy dan ayah Jimmy mempersilahkannya masuk. Dia terpesona melihat sistem tabung gelembung yang terletak di seluruh rumah Jimmy. Dia mengikuti tabung tersebut sampai ke kamar Jimmy. Jimmy kaget dan gugup karena dia tidak pernah mengobrol dengan perempuan selain ibunya. Chloe mengatakan bahwa dia menyukai gitarnya. Jimmy mencoba mengajarinya bermain dengan tangan yang menonjol. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama setiap hari. Ibu Jimmy tidak menyukai persahabatan mereka, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Chloe memberinya seekor hamster dalam gelembung di hari ulang tahunnya. Chloe juga mengajak anak-anak ke dalam kamarnya untuk merayakan Halloween. Suatu malam, Chloe menyelinap masuk ke kamar Jimmy melalui jendela. Dia mencoba masuk ke dalam gelembungnya karena dia ingin bertemu langsung dengan Jimmy. Namun, Chloe jatuh pingsan sebelum dia bisa masuk. Adegan berpindah ke malam pesta prong. Pacarnya Chloe yang bernama Mark datang menjemputnya. Jimmy merasa sangat sedih. Mark menawarkan rokok kepada Jimmy, tetapi Jimmy tidak tahu apa itu. Suatu malam, Jimmy melihat Mark dan Chloe bermesraan melalui jendelanya. Hari berikutnya, Chloe masuk ke kamar Jimmy dan menunjukkan cincin tunangan di jarinya. Mark telah melamar untuk menikahinya. Mereka akan menikah akhir pekan ini di Niagara Falls. Chloe datang untuk memberi tahu Jimmy. Jimmy kecewa tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia juga membawa hadiah untuknya yang dia letakkan di dalam tempat dekontaminasinya. Tapi Jimmy mengabaikannya. Sebaliknya, Jimmy mengembalikan hamster kepada Chloe dan memintanya pergi. Chloe pun pergi dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, Jimmy membuka hadiah itu. Isinya adalah bola salju dengan tulisan I love you di dalamnya. Jimmy pun menjadi bersemangat dan bertekad untuk pergi ke Niagara Falls untuk menghentikan pernikahan itu. Dia bekerja keras untuk membuat kostum gelembung portable dan akhirnya berhasil. Jimmy menyelinap keluar rumah tanpa diketahui oleh orang tuanya. Jimmy senang bisa berlarian di luar untuk pertama kalinya. Dia sampai di stasiun bus dan meminta tiket bus kepada petugas di sana. Namun, Jimmy tidak membawa uang sehingga petugas menolaknya. Kemudian, dia mencoba menyeberang jalan, namun dia ditabrak oleh sebuah bus. Dia terlempar ke tanah, untunglah kostum gelembungnya menyelamatkannya. Orang-orang dari bus tersebut turun dan menawarkan Jimmy untuk menaiki bus. Jimmy dengan senang hati menerimanya, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa mereka adalah kelompok aliran sesat. Mereka pun marah dan mengusirnya dari bus. Kelompok itu sampai di tujuan mereka, dan pemimpinnya mengumumkan bahwa orang dalam gelembung adalah sang juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Kelompok tersebut menyadari bahwa Jimmy adalah juru selamat mereka. Jadi mereka pergi untuk mencari Jimmy kembali. Sementara itu, Jimmy bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor bernama Slim. Jimmy bercerita tentang cinta sejatinya yang akan segera menikah dengan orang lain. Slim terharu dengan kisah cinta Jimmy. Kemudian dia pun menceritakan tentang kisahnya bersama mantan pacarnya, yang bernama Wildfire, yang masih dia cintai sampai saat ini. Kemudian, dia menawarkan untuk mengantar Jimmy dengan sepeda motor ke Niagara Falls. Di rumah, ibu Jimmy menyadari Jimmy hilang, dan dia pun panik. Ibu dan ayah Jimmy memutuskan mencari Jimmy sendiri, karena polisi hanya akan memproses laporan ketika orang sudah 24 jam hilang. Di tempat lain, Slim dan Jimmy sampai Vegas dan berhenti istirahat. Mereka bersenang-senang di sebuah kasino, tetapi Jimmy hanya memiliki dua hari sebelum pernikahan, jadi dia meninggalkan Slim di klub, mencuri sepeda motornya, dan melarikan diri. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, Jimmy menemukan mobil orang tuanya yang sedang mencarinya. Jimmy mengalami kecelakaan, tetapi untungnya kostum gelembungnya memantulkannya ke dalam kereta yang sedang berjalan. Dia berhasil lolos dari ibunya, tetapi sekarang dia terperangkap di kereta, bersama orang-orang dari pertunjukan aneh. Mereka bercerita tentang bos mereka, Dr. Freak, yang menahan mereka untuk terus bergabung dalam pertunjukan anehnya. Jimmy bertemu dengan Dr. Freak, yang ternyata seorang kerdil. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan pria itu ke tanah dengan gelembungnya, dan membebaskan orang-orang itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Niagara Falls. Tetapi sekarang dia sudah kesulitan untuk menggunakan sepeda motor. Jadi, dia pergi ke sebuah restoran untuk meminta seseorang mengantarnya. Di sana, ada sekelompok polisi yang mengganggu seorang pria bernama Pus Pop. Ketika Jimmy memberi mengatakan bahwa dia memiliki penyakit tanpa kekebalan tubuh, mereka menganggap Jimmy menderita penyakit menular dan lari dari tempat tersebut. Restoran tersebut terbakar dan terjadi kekacauan. Pus Pop menawarkan Jimmy untuk mengantarnya. Jimmy setuju untuk diantar ke Niagara Falls. Di tempat lain, Nyonya Livingstone sampai ke tempat Dr. Freak. Dia memberitahunya bahwa Jimmy akan pergi ke Niagara Falls. Dengan marah, Nyonya Livingstone menelpon Chloe dan marah padanya karena membuat Jimmy pergi. Saat Nyonya Livingstone mengobrol dengan Dr. Freak, mobilnya dicuri oleh beberapa orang asing. Pus Pop dan Jimmy terus melakukan perjalanan. Kemudian mereka menabrak seekor sapi di tengah jalan. Pus Pop murka karena dalam agamanya, sapi adalah simbol dari Tuhan. Namun, berdasarkan kata-kata ibunya, Jimmy memberitahunya bahwa agama utuh tidak benar. Hal ini membuat Pus Pop tersinggung, jadi dia meninggalkan Jimmy sendirian. Jimmy kemudian sampai di New York. Dia meminta diantarkan oleh seorang pria tua bernama Pipi. Sampai Jimmy bangun keesokan paginya, pria itu masih mengendarai mobilnya. Jimmy menyadari bahwa Pipi sudah tidak bernyawa, dan mobil itu menabrak papan reklama. Jimmy masuk ke sebuah toko kelontong dan menelpon Chloe. Mark yang mengangkat teleponnya. Dia menyuruh Jimmy untuk menyerah, karena dia akan segera menikahi Chloe satu jam lagi. Jimmy merasa putus asa. Jadi dia menelpon ibunya dan memintanya datang menjemputnya. Ketika ibunya sedang ke toilet, ayahnya bertanya kepada Jimmy bagaimana rasanya berada di luar untuk pertama kalinya. Ayah dan anak itu menjadi dekat. Ayahnya meminta Jimmy untuk tidak menyerah. Jimmy berlari untuk menghentikan pernikahan tersebut. Nyonya Livingstone melihat ini dan mengikutinya dengan mobil mereka. Pada saat yang sama, kelompok aliran sesat menemukan Jimmy dan mengikutinya juga. Slim, dengan teman-temannya, datang untuk menyelamatkan Jimmy. Slim bertatapan muka dengan nyonya Livingstone, yang ternyata adalah cinta sejatinya, Wildfire. Mereka semua berada di landasan pacu pesawat. Tepat pada saat itu, sebuah pesawat lepas landas dan Jimmy naik dengan seorang pilot tua. Mereka terbang ke Niagara Falls, tetapi pesawat itu jatuh dan membuat Jimmy jatuh ke air terjun. Untungnya, kostum gelembungnya mengapung di air. Jimmy berhasil keluar dari air dan bergegas menuju pernikahan itu. Chloe dan Mark berada di altar untuk mengucapkan sumpah pernikahan mereka. Jimmy mendatangi mereka dan menyatakan cintanya pada Chloe sebagai bukti cintanya. Dia mempertaruhkan nyawanya dengan nekat merobek kostum gelembungnya untuk mencium Chloe. Segera setelah itu, dia jatuh pingsan. Saat Chloe mencoba membangunkannya, orak tua Jimmy juga tiba di sana. Ibunya meratapi kematian putranya. Ayah Jimmy memintanya untuk menceritakan kenyataan yang sebenarnya kepada semua orang. Kemudian, ibu Jimmy dengan ragu mengungkapkan bahwa sebenarnya selama ini Jimmy tidak memiliki penyakit apapun. Ternyata dia berbohong kepada Jimmy untuk menjauhkannya dari kejahatan dunia luar selama bertahun-tahun. Jimmy tiba-tiba terbangun dan terkejut, namun dia memaafkan ibunya, karena ibunya melakukan semua ini untuk melindunginya. Akhirnya, dia memeluk Chloe dan semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Beberapa waktu kemudian, Chloe dan Jimmy menikah. Semua orang yang Jimmy temui selama perjalanan datang di pernikahan itu. Tuan Livingstone, Nyonya Livingstone, dan Slim sekarang kini hidup bertiga. Adegan berakhir. Saat Jimmy dan Chloe pergi dengan mobil mereka, untuk berbulan madu. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita film Bubble Boy ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton sampai 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 selamat menikmati